Serangan rezim Kiev di jembatan Crimea tidak akan berlalu tanpa tanggapan, Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah pada hari Senin. Tentu, tanggapan Rusia akan mengikuti. Kementerian Pertahanan sedang mengerjakan proposal yang relevan, katanya pada pertemuan pemerintah online tentang situasi di sekitar jembatan Crimea. Presiden mendengar laporan dari Wakil Perdana Menteri Marathus Nulin, Menteri Transportasi Vitaly Savelyev, Kepala Crimea Sergei Aksyonov, Gubernur Wilayah Krasnodar Venyamin Kondratyev, dan Penjabat Kepala Wilayah Herson Vladimir Saldo. Presiden menggambarkan insiden itu sebagai serangan teror lain yang dilakukan oleh rezim Kiev. Dia menekankan bahwa serangan ini tidak masuk akal dari sudut pandang militer, karena jembatan Crimea tidak digunakan untuk transit kargo militer, dan brutal dari sudut pandang kemanusiaan, karena merenggut nyawa warga sipil tak berdosa. Dua daun permukaan Ukraina menyerang jembatan Crimea pada Senin malam, menyebabkan dua orang dewasa tewas dan seorang anak terluka. Kerusakan terjadi pada jalan jembatan, kata Komite Anti-Teroris Nasional kepada TAS. Komite Investigasi Rusia memulai kasus kriminal atas tuduhan serangan teror. Lalu lintas di sepanjang jembatan dihentikan pada pagi hari. Lalu lintas kereta api dilanjutkan pada tengah hari dan penyeberangan feri beroperasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.